Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman semuanya Semoga kita sempat dan sehat Alhamdulillah Sekarang kita akan melanjutkan tutorial Di security dasar Di information getring Mendapatkan informasi Dari sebuah target Pada sebelumnya kita sudah Belajar bagaimana Mendapatkan informasi Menggunakan tool Malpego Bagaimana cara menggunakan Sekarang kita Akan Mempelajari sebuah tool Yang namanya htterak Htterak ini adalah Tools untuk mengkopi Sebuah website Sama persis dengan mudah Dan tool ini Bisa kita dapatkan Di sini Kita buka dulu Htterak Nah di sini Htterak 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 Nah Di sini ada bot Download Manualnya Ada forumnya Nanti teman-teman bisa baca Yang sendiri ya Kita langsung ke Menu download Nah ini disediakan Untuk beberapa OS Ada untuk Windows 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 Dan juga untuk Linux Dan juga Unique Ya Untuk Linux Distribusi Ada Ini ada Dpn Packet Ubuntu Packet Gento Packet Rpn Lain 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 Nah Kalau kita memakai Windows Ya Maka kita bisa Menggunakan ini Ya Tergantung versi Windows Windowsnya Nanti sekarang kan kita memakai Kita akan pakai dua nih Kita bisa Kita akan ke Windows Nanti selanjutnya Tapi kita akan Menggunakan dulu disini Jadi Debian Clips Tadi Tinggal kita Copy aja Sini Copy Lalu ke terminal Kita besarkan dulu Nih Bentar Tunggu Kita Copy Oke Sudah Lalu Masukkan Questflow Disini Dia akan Menginstall Cuman 2,24 KD Yang Dekan Kita Jadi Insya Allah Ini cepat Lihat Dia lagi Memasang Di Proses Oke Sudah Sudah Beres Cara Memanggilnya Kita tinggal Kita tinggal Ketikan aja Web Htt Atau Juga Disini Best Baik Disini ada Terima Saya lebih Pake Terminal Aja Nah Nanti Dia muncul Welcome To Web Htt Htt Jadi Kita akan Copy Disini Nah Ini versi Yang Di Ubuntu Ya Di Kalilinuk Teman-teman Nah Kita Mau Misalnya Masukkan Url Kita Masukkan Url Yang Ini Aja Saya Baru Buat Waduh Set Ad Os Dot Com Ini Cuman Waduh Set Asal-asalan Ya Tidak Eh Oh Enggak Ada Bentar Tidak Sese Bentar Bentar Ini Nah Ini Website 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 At Dot Com Yang Kan Kita Copy Klik Copy Lalu Website Post L L Ya Lalu Kita Next Lalu Sudah Diarin Ya Lagi Lagi Underload In Progress Semangnya Dia Sedang Konekkan Ke Web Ini Kita Scan 2 Dari 9 Jadi Kita Tunggu Kita Nunggu 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 Copy Semua Isi Dari Men Trial Yang Ada Di 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 Website Ini Jadi Jadi Ini Untuk Mendapat Informasi Misal Kita Ada Web Dagang Orang lain Kita Copy Dan URL Kita Samain Misalnya Teguh Store Jadi Teguh Store E Jadi E Ada Satu Datron Tapi Webnya Sama Persis Nah Ini Cara Meng-copy Menggunakan Ini HTTRAC Ini Nah Sambil Nunggu Ini Teman-teman Nah Karena Ini Lumayan Lama Ya Coba Kita Menggunakan OS Yang Dari Windows Oh Nih Nge-lag Nggak Tapi Kita Coba Aja Ya Kita Coba Bentar Kita Pakai 2 Kalau Kita Lihat Kita Yang 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 Pernah Kita Instal Di Tetuang Sih Teman-teman Kalau Misalnya Bisa Ini Instal Disini Pembandingan Antara Windows Dan H Linux Itu Bagaimana Kita Lihat Tentang Dutunggu Langkah Angul Bungu Mal Dan Jalan Sudah Kita Sehat Disini Di Websitenya Kita Bandingkan Kita Langsung Kita Langsung Kedonaut Ini Ini Kan Pakai Win 10 Nah Dia Merekomendasikan Langsung Merekomendasikan Kita Langsung A Download Kita Coba Untuk Pemakainya Jadi Dia Meng Mengganti Cipai Sendiri Berasal Abang Buka Tunggu Asal Abang Abang Jalan Mas Mudah Kita Lihat 10 Buka 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 Terima kasih. 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 sementara ini berjalan coba kita lihat yang di untuk di Windows ini sudah beres Nah kita langsung Browse-browse mirot website ini lagi kayak apa pakai file-focus aja kita lihat pengampakan hati website yang sudah kita copy ini ya halo ini punya disini my website jadi ini apa folder ini nanti bisa digunakan atau di upload di hosting dan nanti akan sama persis gitu ya teman-teman ini sedang tuh lihat sudah sama banget ya semudah ini untuk meng-copy sebuah website nih kan foldernya my website terbesar ini masih di lokal eh teman-teman tapi kalau situs aslinya kan gini buatku site.wordpost.com nah ini nah kalau untuk ini kita lihat di url nya seperti ini masih di lokal tapi kalau ini beda ini emang website aslinya jadi benar-benar sama jadi kalau misalnya ada login atau ada apa nanti bisa ketahuan jadi kita bisa mengambil informasi dari websebut yang dikunjungi oleh si pengunjung tuh sama banget ya benar-benar sama persis kalau ini web asli tuh lihat url nya kalau ini web di my web my service ya oke coba disini disini jika kita upload aja ke web asli jadi disini semudah itu teman-teman ya kita gunakan ini untuk pembelajaran teman-teman untuk pengetahuan tidak digunakan untuk basis yang di lejar ya teman-teman yang di apa yang di kali linux itu masih lama prosesnya yang penting cara-caranya sudah tahu ya teman-teman ya tutup aja ya teman-teman